Pelaksana Tugas, PLT, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Dirjen PP, Kementerian Hukum dan HAM, Dahana Putra mengatakan KUHP tidak akan membatalkan peraturan daerah yang bersifat khusus. Dilansir dari tribunnews.com, ada pun yang dimaksud Dahana Putra tersebut terkait kewenangan Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, untuk melakukan razia serta penggerebekan terkait persinaan. Dahana Putra menegaskan hal itu dikarenakan Aceh memiliki landasan Undang-Undang khusus. Kemudian dikatakan Dahana Putra bahwa sepanjang suatu daerah tidak memiliki Undang-Undang khusus. Satpol PP dalam KUHP terkait perzinahan tidak diizinkan melakukan razia serta penggerebekan. Sementara itu, sejumlah pihak dari kalangan masyarakat sipil pesimistis jika harus melakukan judicial review, Junior, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, baru ke Mahkamah Konstitusi, MK. Pesimistis itu datang diantaranya karena persoalan etik pimpinan MK, pemecatan hakim MK oleh DPR, dan rencana revisi UUMK yang dinilai akan berpihak pada kepentingan kekuasaan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi santai. Menurut Mahfud, jalan konstitusional yang bisa ditempuh bagi masyarakat yang tidak puas dengan KUHP baru adalah Judisial Review ke MK atau Legislatif Review ke DPR. Untuk itu, ia mengajak agar masyarakat menempuh prosedur yang berlaku secara konstitusional. Mahfud pun berbicara mengenai sejarah panjang cikal bakal KUHP lama yang diterapkan di Indonesia. KUHP lama, kata dia, punya sejarah kolonial ratusan tahun yang diterapkan saat Perancis menjajah Belanda, hingga Belanda menjajah Indonesia. Untuk itu, sudah banyak anak bangsa yang telah berjuang mengubah KUHP lama dengan KUHP baru, termasuk dirinya sejak masih mahasiswa. Menurut Mahfud, pengesahan KUHP baru adalah keinginan sebagian besar rakyat, bukan segelintir masyarakat. Kritik yang dialamatkan ke sejumlah pasal di KUHP baru, diantaranya disebabkan karena pasal tersebut tidak dibaca baik-baik. Terima kasih telah menonton!